Yakobus Pasal 2 Kasihilah semua orang. Saudara-saudaraku, kamu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Karena itu, jangan suka membeda-bedakan orang. Misalnya, ada orang yang datang ke pertemuan yang kamu adakan dengan memakai pakaian mewah dan cincin emas. Pada saat yang sama, datang juga orang miskin yang pakaiannya jelek dan kotor. Kamu memberikan perlakuan istimewa kepada orang yang berpakaian mewah dan berkata, silakan duduk di kursi yang bagus ini. Tetapi kepada orang yang miskin, kamu berkata, berdiri saja di sana, atau duduk saja di lantai, di dekat kakiku. Tindakanmu itu menunjukkan kalau kamu sudah memperlakukan orang yang satu lebih baik daripada yang lain. Bukankah itu artinya kamu sudah membeda-bedakan orang dan sudah menjadi hakim dengan pikiranmu yang jahat? Saudara-saudaraku, dengarkan hal ini. Bukankah Allah memilih orang yang miskin di mata dunia untuk menjadi kaya dalam keyakinan kepada Allah dan untuk mewarisi kerajaan Allah yang telah ia janjikan kepada orang-orang yang mengasihinya? Tetapi kamu justru menghina orang miskin. Bukankah orang kaya yang menindas dan menyeretmu ke pengadilan? Bukankah mereka itu orang-orang yang menghujat nama baik dia yang memilikimu? Jika kamu melakukan hukum utama yang ada dalam kitab suci, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang benar. Tetapi jika kamu membeda-bedakan orang, kamu berdosa. Dan secara hukum, kamu telah menjadi pelanggar hukum. Mungkin kamu menaati semua hukum. Tetapi jika kamu gagal menaati satu perintah saja, kamu dianggap bersalah terhadap semua perintah dalam hukum itu. Allah berkata, Jangan berzina. Allah yang sama juga berkata, Jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi kamu membunuh seseorang, kamu menjadi pelanggar hukum. Kamu harus berbicara dan bertindak sebagai orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang membebaskan. Sebab, penghakiman tidak kenal belas kasihan dan diberikan kepada orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi, belas kasihan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku, apa gunanya seseorang mengaku memiliki keyakinan kepada Allah tetapi tidak menunjukkannya dalam perbuatannya? Dapatkah keyakinannya itu menyelamatkan dia? Misalnya, ada saudara seiman yang kekurangan pakaian dan makanan. Lalu salah satu di antara kamu berkata, Tuhan besertamu, aku berharap badanmu tetap hangat dan bisa makan sampai kenyang. Padahal kamu tidak memberi mereka pakaian atau makanan yang dibutuhkan. Bukankah kata-katamu itu sia-sia? Sama halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, dengan sendirinya imanmu itu mati. Mungkin ada orang yang berkata, Kamu punya iman dan aku punya perbuatan. Aku akan menjawab, Kamu tidak dapat menunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Tetapi aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itu memang benar. Tetapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar ketakutan. Hai orang bodoh. Apakah kamu perlu bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Bukankah Abraham, nenek moyang kita, Dibenarkan melalui perbuatannya ketika ia mengorbankan anaknya Isaac di atas meja kurban? Jadi, kamu lihat bahwa iman dan perbuatan Abraham bekerja bersama-sama. Keyakinannya kepada Allah menjadi sempurna karena perbuatannya. Hal ini terjadi seperti apa yang dikatakan kitab suci. Abraham percaya kepada Allah dan Allah menganggapnya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, orang dibenarkan Allah melalui perbuatannya, bukan melalui keyakinannya kepada Allah saja. Contoh yang lain adalah Rahab, seorang pelajur. Ia menerima mata-mata orang Israel di rumahnya dan membantu mereka melarikan diri melalui jalan yang lain. Bukankah ia juga dibenarkan karena apa yang dilakukannya? Jadi, sama seperti tubuh tanpa roh berarti mati, maka iman tanpa perbuatan juga mati. Terima kasih.